Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah Ya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin So disini ada sebuah rukasan daripada kawan-kawan di instagram Yaitu pandangan pak arab Tentang orang malaysia travel story Daripada abang Halif Saad Nama channelnya Halif Saad Langsung saja di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi ya teman-teman Oke langsung saja saya sudah penasaran Bagaimana istilahnya pandangan orang Arab Ataupun pak Arab ini soal Malaysia Jom kita tengok videonya Let's go Pendapat pak Arab tentang orang Malaysia Let's go Oke Wow jalan-jalan terus ya Backpacker namanya ini Wih keren sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke Macam biasa guys Bagi yang belum subscribe Subscribe sekarang Sebab aku ada banyak nilai story Dunia kembara Solo backpacker Dan macam-macam lagi lah Untuk aku kongsikan dengan korang Alright so hari ni Aku punya cerita adalah Pengalaman aku jumpa seorang pak Arab Dan dia bagi pandangan dia Secara individu eh Okay Secara individu Bagi pandangan dia Terhadap orang Malaysia Wow Cerita dia bermula macam ni guys Masa 2014 macam tu Aku pergi umrah tau Dengan kawan aku Aku pergi umrah dengan kawan aku Macam biasalah Kita pergi umrah Setelah apa semua Setelah umrah Pergi tu macam biasa Umrah macam biasa Dan Masa maghrib ada satu hari tu Waktu maghrib menunggu Isya' ni Aku Cakap dengan member aku Kita Kalau lepat kat rooftop Masa dia haram tu okay Kita okay Jom lah try Okay Untuk pengatauan korang Seorang member aku ni Dia memang Fluence lah Arab dia memang bagus lah Jadi nak jadikan cerita Aku Kita orang pun naik kat atas Senai kat atas kat rooftop tu Okay member aku cakap Eh kau Lepak kejap kat sini Datang balik kejap Dia kata macam tu lah Dia kata dia nak pergi jumpa Siapa aku pun tak pasti Tak ingat lah masa tu Tapi dia pergi kejap Jadi aku pun duduk Aku duduk kat atas tu Mengaji kejap apa semua Lepas tu Sebelah aku tu Jauh jugalah Sebelah aku tu ada seorang Aku nampak lah Aku perasan ada Atas rooftop ni ramai lah orang kan Betul ramai Ada rumah Arab tu Okay aku dah habis Aku nampak dia pun mengaji Lepas tu kita main phone lah Main phone Lepas tu dia tegur aku dulu Okay Dia tegur aku Dia cakap lah Aku daripada mana Apa semua Cuma Dia punya English Not well lah Dia tak berapa bagus sangat Speaking dia Tapi dia cuba Untuk bercakap Jadi aku macam Aku cakap lah Layankan apa yang kita faham Macam biasa Aku jumpa Aku memang Seronok lah Kalau jumpa orang-orang yang Warga negara Yang bukan Malaysia Malaysia lagi seronok lah kan Tapi bila jumpa orang-orang yang Macam ni aku suka tau Bercakap dengan orang Kalau dia berusaha untuk cakap Kita cakap lah Betul betul Kita berborak dengan dia As long as apa kau faham Dan apa kau faham Benda tu boleh dibualkan Kita orang borak Okay Dari satu topik ke satu topik lah Benda tu Bila aku dah duduk-duduk Borak Lepas tu Dia macam ada benda Yang dia nak cuba sampaikan Tapi aku tak faham Jadi Tak lama kita orang borak tu Member aku sampai Aku pun cakap lah Oh hey Aku borak dengan Pak Arab ni Dia pun Makin rancak lah Sebab member aku ni Memang terror Apa Dia punya Arab memang terror kan Dia pun borak-borak Jadi Barulah cerita tu Dapat macam Aku dapat lagi clear lah Dari satu topik ke satu topik Dia kata Arab ni daripada Riyad tak salah aku Riyad Dia datang tu Sebab ada urusan bisnes Jadi Dia kata Cerita panjang Ada satu part tu Yang aku rasa macam Oh okay Dia macam Dia cakap Dia suka orang Malaysia Dia kata Orang Malaysia ni Sopan Baik Kan Bagus lah Sebab-sebih bagus Lepas tu Cara percakapan pun lembut Dia ada satu istilah Dia panggil Arab tu Ahsan Nas Dia panggil Orang Malaysian Malaysia di Ahsan Nas Macam tu lah Ayat ni lebih kurang kan Aku harap tak apa-apa bagus sangat Boleh lah Sikit-sikit Tapi Member aku ni memang Fluence lah kan Okay Jadi Dia kata Malaysia ni Ahsan Nas Jadi aku macam Sebaik-baik manusia lah Dia macam Sebaik-baik manusia lah Tapi aku nak bagi satu pendapat Arab ni Dia kira macam Bagi aku Arab yang Sopan juga lah Cara dia cakap Okay Dia cakap kat member aku Member aku transit balik lah Dia kata Aku suka dengan orang Malaysia Aku ada beberapa orang Yang kerja aku dengan orang Malaysia lah Yang dekat Mekah ni Dia cakap kan Dia berusaha dengan orang Malaysia Cuma Dia kata Semua seba-seba okay Tapi kalau aku cakap Satu benda ni Kau jangan Kecil hati Dia cakap Eh dia cakap kat kita orang lah Dia cakap kat kita orang Kalau aku cakap satu benda ni Kau jangan kecil hati Eh lepas tu Kita kata Lak-lak-lak-lak Taan Okay So Dia cakap lah macam ni Aku tengok Orang Malaysia ni Bagus tau Kalau kau compare semua kan Dengan Turki Dengan Iran Dengan Arab itself Dia kata dengan Arab sendiri Dia kata kan Aku suka dengan orang Malaysia ni Tapi ada satu masalah Dengan orang Malaysia ni Apa tu Macam Benda ni kan Dia kata Okay Benda ni Aku mula-mula Macam Nak ignore Tapi bila ignore Makin ketara Benda tu nampak tau Dia kata So Aku cakap lah Apa benda Okay Dia kata Malaysia ni satu je Dia ada masalah dengan Pengurusan sampah Aku macam Haa Pengurusan sampah Apa Apa kena-mengena kan Kau pernah datang Malaysia Dia kata Dia memang pernah datang Malaysia Dia kata Malaysia okay Tapi Malaysia tu ada pengurusan masalah Pengurusan sampah Haa Kalau bahasa Kasar tu mungkin Dia kata Kotor lah kan Ada satu part je Korang fail Dia kata kan Part apa kan Okay Kalau kau nak tahu Aku nampak benda ni Kan Dia kan ada bisnes Dia kata kan Salah satu Benda yang dia Kena buat adalah Membersihkan Dekat Pandang Arafah tau Haa Terbersihkan Haa Lepas jemaah gerak Dia kena bersihkan Tempat tu lah Macam tu lah Lebih kurang Dia punya Oh okay Wukuf Bisnes dia ke apa kan Dia terlibat dengan benda tu So Bila dia kata Banyak gila Okay Mah Okay Iran Okay Turki Okay Semua clear Sampai part Malaysia Masalah dia Korang ni dah bagus lah Masalah ni Masalah ni Sampah tu Dia kata Masya Allah Haa Dia cakap macam tu lah Dia macam Ya Allah teruk ke Haa Dia Ada ayat dia dalam bahasa Arab Aku lupa lah Dia cakap macam mana lah Tapi Masya Allah tu Dia macam Dia cakap macam Ya Allah Apa masalah korang lah Macam tu lah Korang dah bagus lah Tapi sampah ni memang Memang ketara lah Memang kemah tu Dia kata Paling banyak antara yang Paling banyak sampah Ada dekat Malaysia Yang ditinggalkan Kenapa korang tak ambil Sampah tu Simpan Masuk tuan sampah Kalau sampah tuan sampah tu Dekat tepi-tepi Memang lambat lah Memang Dia kata Masya Allah Dia kata Haa Benda ni mungkin Yelah Dia sendiri cakap Tak ada Tak ada umat lah Tak ada Bangsa Yang lebih Yang perfect Tapi kalau kau dapat Baiki benda ni Korang memang Eh memang Memang power dah Dia cakap kan Haa So Aku dengan member aku Gelak-gelak lah Tapi Jauh di sudut Gelak-gelak tu Bila kita fikir balik Ada logik lah Apa dia cakap Aku tak menyangka lah Aku Sebenarnya aku Berwarat dengan member aku ni Kita boleh je Haa Bantai balik Alah Engkau cakap macam bagus Kan Kau cakap macam lah Negara kau bersih sangat Kan Kau harap lagi lah Habau kan Haa Kita boleh je bantai balik Tapi Apa yang kita dapat Kan Orang macam bagi satu Teguran yang halus Sebenarnya Haa Dia macam Tegur Haa Tegur Dan bagi pendapat lah Cuma kita lah Kita boleh terima Ke tak boleh terima Haa Macam video aku Sebelum ni Pasal Mak Saleh kan Haa Yang jaga Kazanah tu kan Ada orang tak boleh terima Ada orang boleh terima So Kalau kau tak boleh terima Adakah Adakah sebab apa Haa Dia bagi Orang bagi pendapat individu Kita tak boleh Pukul rata Yang semua Arab Dia bagi pendapat individu Haa Macam aku bagi pendapat Peribadi aku kan Peribadilah kan So Dia kita tak boleh Nak cakap Alah kau Arab Engkau pun Nabi Turun sebab Korang Jahanam Haa Contoh macam tu Kita boleh je bantai balik Tapi Orang bagi pandangan Orang bagi Teguran Untuk kita jadi Lagi bagus Sebab Ego tu Yang menyebabkan Kita lagi Duduk Di belakang Alright Itu sahaja Untuk video kali ni Jadi Jangan lupa Subscribe Jangan lupa like Jangan lupa komen Mana tahu Korang pun ada Pengalaman yang lebih kurang Macam aku Bolehlah share Kat ruangan komen Alright So Itu sahaja untuk Video ni Jumpa next video Bye Bye Alright guys Dah selesai videonya So itulah tadi Pandangan Pak Arab Tentang orang Malaysia Yang mana Dikatakan bahwasannya Bagus Asanas macam tu Dan juga Istilahnya Lembut Tutur katanya Dan juga Ada juga Orang Arab ni Pak Arab ni Bekerja dengan orang Malaysia Macam tu Tapi ada satu hal Yang Yang mungkin ini Nasihat untuk kita semua Bukan hanya untuk orang Malaysia Dan Ya Semua yang nonton video ini Bahwasannya kita memang Harus mencintai kebersihan Dan kalau ada sampah Buanglah pada tempatnya Ya Jangan hanya mantan yang dibuang Pada tempatnya Tapi Ya Sampah juga harus dibuang Kepada tempatnya Ya Kalau disana itu memang Kalau Wukuf di Arafah Ataupun istilahnya Mabid di Mina Masya Allah Itu Sampahnya Aduh Bertonton Guys Dan tidak hanya dari Indonesia Malaysia Brunei Ya Semua negara ada disitu Termasuk India juga Termasuk Pakistan juga Dan Pengalaman saya Pengalaman saya Ketika Saya itu Memandu ya Daripada orang Indonesia Karena saya Kalau haji Jujur Saya tidak pernah bawa Orang Malaysia Guys Kalau umroh Sering ya Dan Ketika haji itu Ketika saya amati Yang banyak buang sampah Sembarangan adalah Daripada India Ataupun Pakistan Itu Dan Ada juga beberapa negara lain Tapi Ini kebanyakan Seperti itu Ya Kebanyakan orang-orang Negeri juga ada Afrika juga ada Tapi Tidak Sebanyak Sampah Daripada orang-orang India Ataupun Pakistan Itu Di depan Mata kepala saya Mereka cuma buang sampah Kayak gitu Ya mungkin Tidak ngerti lah Kenapa Seperti itu Sedangkan Kalau jemaah Indonesia Ataupun Malaysia Itu pasti Sama mutawif Sama mutawif Sama pembimbing juga Itu pasti diarahkan Jemaah sekalian Tuan-tuan Puan-puan sekalian Dimohon Apabila ada sampah Untuk dibuang Kepada tempatnya Macam itu Sama halnya Dekat umroh Apabila saya membawa jemaah umroh Pasti saya mengatakan Tuan-tuan Puan-puan Adik-adik Akak-akak Semua ini Ya kan Mohon Kalau Tengah berziarah Tengah berkunjung Ke suatu tempat Jangan pernah Buang sampah Sembarangan Dan semua orang Mesti orang Orang malaysia Orang indonesia Ini Yang saya Pengalaman saya Dan ini Ya apa yang saya alami Ketika disana Pasti ketika diarahkan Seperti itu Maka mereka pasti patuh Seperti itu guys Karena kenapa Kalau kita buang sampah Sembarangan Di tempat yang mulia Istilahnya tanah haram Di masjid kubah Ya kan Maka itu Menendakan bahwasannya Ya betapa Joroknya kita Seperti itu guys Betapa joroknya kita Ya Tidak patuh Dengan apa yang Sudah kita arahkan Seperti itu Tapi alhamdulillah Selama saya bawa Jumaat Ya Saya bawa jumaatnya itu Masya Allah Ya Dari malaysia Ataupun indonesia Dan Mereka patuh-patuh ya Semua patuh-patuh Alhamdulillah ya Semoga kita Termasuk orang-orang Yang senantiasa Menjaga kebersihan Ya patuh Terhadap apa Yang ada di peraturan Negara itu ya kan Mau ke malaysia Mau ke indonesia Kita memang kena patuh Ingat Ya mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Abang Halif Saad Yang sudah share Kepada kita semua Ya ceritanya Pasal Pak Arab Tentang Malaysia Ataupun orang Malaysia Terima kasih Sudah tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati